Intro Menyambut hari World Clean Up Day Indonesia atau WCDI 2021, DPP LDI menghelat kampanye pilah sampah dari rumah. Kampanye ini menuai beragam pujian dari berbagai pihak. Dalam acara pembukaan WCDI 2021, DPP LDI mengundang Ketua Lembaga Pemulihan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Majelis Ulama Indonesia atau LPLH SDA MUI, Hayu S. Prabowo. Acara itu juga menghadirkan Direktur Pengelolaan Sampah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK, Novrizal Tahar dan Ketua WCDI Agustina Iskandar. Hayu S. Prabowo mengapresiasi DPP LDI sebagai Ormas Islam yang peduli dengan persoalan lingkungan hidup, karena belum banyak petingga Ormas Islam yang memiliki kemudian besar terkait lingkungan hidup. Sebelumnya saya sampaikan apresiasi pada pimpinan pusat LDI yang sangat memiliki perhatian penuh terhadap masalah-masalah terkait lingkungan hidup. Ini adalah yang kedua kali saya diundang untuk bisa menyampaikan kesambutan di sini terkait lingkungan hidup. Ini juga saya melihat tidak hanya perhatian di LDI, namun juga komitmen organisasi serta agenda pelaksanaannya konsisten. Karena apa? Karena masih sedikit organisasi keagamaan di mana pimpinan tertingginya memiliki perhatian penuh terhadap lingkungan hidup. Nofrizal Tahar juga memberikan respon positif terkait aktivitas LDI dalam menyadarkan masyarakat, peduli lingkungan. LDI memiliki potensi yang sangat besar dalam mendorong perubahan mindset dan perilaku publik. LDI dengan gerakan-gerakan yang sangat masif dan saya yakin LDI akan menjadi bagian terdepan dari perubahan-perubahan mindset dari umat di Indonesia. Dan itu yang akan membawa kemajuan kita. Dan saya berharap tentunya dengan World Clean Up Day ini, dengan jaringan yang besar dari LDI ini, bisa membangun perubahan-perubahan yang besar di Indonesia. Karena salah satu indikator kemajuan peradaban itu adalah terjadinya perubahan perilaku yang sangat signifikan di dalam upaya-upaya pengelolaan sampah. Selain mereka, Ketua Panitia WCDI 2021 Agustina Iskandar juga mengapresiasi gerakan warga LDI yang terkoordinasi di berbagai daerah. Bahkan mengikut sertakan aksi clean up dan pilah sampah di pondok-pondok pesantren. LDI adalah salah satu gerakan yang sangat menginspirasi juga melalui kampanyenya. Saya mendapatkan laporan bahwa ditargetkan ada lebih dari 10 ribu relawan yang akan terlibat. Dan juga bahkan melakukan edukasi sampai ke level-level kecamatan. Indonesia membutuhkan paradigma baru dalam pengelolaan sampah. Karena pembuangan sampah di TPS bebannya sudah sangat berat. Warga Indonesia perlu memilah sampah dari rumah. WCDI 2021 jadi momentum LDI untuk mengedukasi warganya. Memilah sampah untuk mengatasi persoalan lingkungan global. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV. Alhamdulillah jazakumallahu khairah telah menonton.